Halo, aku Devi. Sekarang aku udah ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Bareng sama Tah Bela nih, coba perkenalkan diri dulu, Tah. Perkenalkan, nama saya Bela Tasyani dari jurusan Bimbingan dan Masaling Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di akreditasi yang A ini nih, Taya, mata kuliah yang diajarin apa aja sih? Mata kuliah yang diajarinnya itu banyak banget ya. Tetapi pada dasarnya itu, kita itu fokus kepada pengembangan pribadi, sosial, karir, dan juga belajar. Nah, Bimbingan dan Masaling sendiri itu adalah untuk membantu siswa agar dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya juga memenuhi tugas perkembangannya. Jadi, mata kuliahnya itu mulai dari ada bimbingan karir, ada diagnosis kesulitan belajar, dan juga banyak pokoknya. Nah, dari Bimbingan dan Masaling itu sendiri ada beberapa, mumpun ilmu nih, sama dari psikologi juga, yaitu ada dari behavioristik, psikoanalisis, dan juga humanistik. Nah, seperti yang teman-teman udah tahu, kalau behavioristik itu sendiri kan berfokus kepada lingkungan ya. Oh, iya. Jadi, menurut teori behavioristik ini, kalau misalnya manusia itu pada dasarnya itu dilahirkan tanpa memiliki bakar. Tetapi, mereka berkembang terus karena lingkungan dimilikinya. Juga dari psikoanalisis yang menitikberatkan kepada alam bawah sadar. Terus ada humanistik, dan juga banyak lagi deh teori-teori yang dipelajari di BK. Oke, menarik-menarik ya teh untuk ilmu ilmiah sendiri, kalau untuk tata sendiri favoritnya yang mana nih? Aku favoritnya, aku lebih suka humanistik loh. Karena humanistik kan dia itu memfokuskan pada kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, perbedaan-perbedaan dalam diri manusia itu sangat diakui di dalam teori humanistik. Oke, nah kalau untuk mata kuliah favoritnya nih teh? Aku paling suka untuk kuliah favorit itu ada bimbingnya dan koseling usia dini dan anak. Oh, iya. Nah itu kalau misalnya kan tadi ada usia dini dan anak nih, itu tuh ada range usianya atau gimana tuh teh? Iya, itu masuknya ke peminatan. Jadi, di peminatan BK sendiri itu ada usia dini dan anak, pemaja, dewasa, terus juga ada populasi khusus. Nah, itu kapan tuh? Di pilihnya? Di semester berapa? Semester tiga. Semester tiga sampai semester tujuh kita bertahap memilih sesuai on top yang kita mau, kayak gitu. Tapi nanti misalnya nih teh, misalnya aku masuk BK, terus aku mengambilnya tadi remaja, misalnya kayak gitu. Nah, tapi pas udah kerja nih aku milihnya malah konsentrasi yang lain, itu boleh juga? Boleh, boleh. Itu kan sebenarnya kita tuh pelajarin semuanya di mata kuliah umum. Tapi kalau untuk on top sendiri berarti kita lebih fokus, kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya sendiri di usia dini dan anak, kalau misalnya mau kerja nih di SMP, di SMA, ataupun di peranah dewasa, itu gak masalah. Karena kita semua udah belajar. Oke, udah kejauhan nih kita ngomongin saja nih. Kira-kira kita kelas baik dulu ya ke tempat kuliah nih teh. Kalau misalnya BK nih, kira-kira tugasnya apa aja? Apa suka kelapangan? Atau tugasnya banyak teori atau gimana? Iya sih, sebenarnya karena kita itu S1 ya, serdana, jadi kerana itu banyaknya teori. Pulau tulisannya itu teori. Kita banyak diminta untuk membaca, terus juga kita bakal banyak bikin karya tulis ilmiah. Seperti makalah juga, artikel. Pokoknya jadi jago lah tulis karya tulis ilmiah. Terus, tapi selain itu juga kita itu ada praktik di lapangan. Dan kayaknya hampir mulai dari semester tiga ke atas itu, kita pasti selalu ke sekolah. Entah itu kita studi kasus, terus observasi, dan hal-hal kayak gitu tuh yang ngebuat kita tuh semakin berkembang ilmunya. Oke, jadi nanti setiap semester tiga kita mulai konsentrasi, abis itu kita juga terjun ke lapangan di TTH. Asik banget nih jurusan BK nih. Nah, kalau untuk tantangannya sendiri nih teh, soalnya kan banyak ya teh, misalnya kuliah tuh susah. Banyak kayak mitos-mitos yang bilang kayak, aduh males banget nih mau kuliah segala macem. Untuk BK nih teh, tantangan terbesarnya apa nih teh? Tantangan terbesarnya, pasti semua jurusan juga kayak gini. Cuma yang saya rasakan itu, dari SMA ke kuliah itu emang jauh banget nih. BK tuh banyak banget tugasnya. Kalau misalnya kita bilang, ah BK mah santai gitu ya. Guru BK mah, diem aja gitu ya. Enggak, enggak. Apalagi kalau bisnis kuliah gitu ya. Kalau bisnis semakin kita mendalami, aku aja semakin kagum sama orang-orang yang di atas aku. Mereka bisa melewatin tahap-tahap ini gitu. Jadi, terus juga kita tuh harus berpikir lebih kritis gitu ya di BK tuh. Karena kita kan berhubungannya dengan, bukan dengan kogniti, eh bukan dengan fisik gitu ya. Tetapi dengan rana psikologis gitu ya. Kita harus tahu bagaimana menghadapi orang lain. Terus juga, apa, tantangan terbesarnya itu mengetahui diri sendiri sih. Kadang kita tuh... Kok kayak mau ngurus orang nih? Kita ngurus diri dulu dong ya? Iya, bener. Oke. Kita selain tahu kelemahan dan kelebihan orang lain, kita juga harus tahu nih kelemahan dan kelebihan diri kita. Terus cara menghadapi diri kita sendiri kayak itu tuh, kekakangan paling besar gitu ya. Oh, sorry. Oke, nah kayaknya teman-teman nanti takut nih, Teh, kalau kita ngomongin tantangannya. Sekarang kita ngomongin yang asik-asik nih, Teh. Kalau asiknya nih di jurusan BK apa aja tuh? Asiknya itu kalau misalnya guru mata pelajaran lain itu mempelajari ilmu-ilmu esak, ilmu-ilmu yang pasti gitu ya. Kalau misalnya BK sendiri itu mempelajari ilmu-ilmu kehidupan. Oke. Jadi, selain kita juga bisa menerapkannya ke siswa kita nanti, kita juga bisa menerapkannya ke diri kita, ke keluarga, dan juga ke orang-orang terdekat kita. Pasti kayaknya itu sangat bermanfaat gitu ya. Kita ingin selalu mengayomi orang-orang yang kita sayangi, dan jurusan BK itu sangat membantu kita untuk memahami diri orang lain. Oke, Teh. Tadi kan disebutnya tadi ada on top-on topnya gitu ya, Teh. Berarti nanti kalau misalnya dari range usia ternambah sampai usia tertinggi, bisa dijelasin nggak tuh, Teh? Misalnya, kalau misalnya usia dini dan anak itu, kalau teman-teman emang berminat ke suka anak-anak atau nggak, emang fokusnya kalau saya sendiri ngambil BK anak itu, itu karena saya suka anak-anak. Iya, suka anak-anak. Aku juga pengen lebih fokus ke ngurus anak-anak ke nanti. Yang kejauhan sih, tapi. Aku suka anak sendiri ya, Teh ya? Iya, aku suka anak sendiri gitu. Terus kalau misalnya remaja, emang sukanya untuk memahami SMP, SMA, dan juga ketemu sama teman-teman, mungkin yang masih adik-adik yang masih remaja, kayak gitu. Terus kalau misalnya emang dewasa itu, katanya ada yang bilang, kalau ngadepin, daripada ngadepin suami itu lebih susah ngadepin mertua. Aduh! Jadi dewasa itu kita belajar buat ngadepin salah satunya mertua, terus orang tua kita sendiri, lalu juga orang-orang di luar sana, dan kita juga pasti bakal dewasa nantinya, sekolah populasi khusus. Kalau misalnya teman-teman suka sama memiliki empati yang sangat tinggi, dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus, cocok banget buat masuk ke on top populasi khusus ini. Gitu. Sebeginya nanti prospek kerjanya juga bisa berbeda-beda ya, Teh ya? Tapi kita berada di ranah bimbingan dan counseling, gitu. Oke, nah kalau untuk kuliah sendiri, Teh ya? Kan kuliah nggak cuma di kelas tuh, ada kuliah di kelas, ada tugas, ada kelapangan. Nah, tapi di BK juga misalnya ada exchange, pertukaran belajar, kayak gitu-gitu ada nggak, Teh? Ada banget. Di BK sendiri itu exchange-nya bukan cuma di dalam negeri, tapi sampai ke luar negeri. Nah, yang ke tahun kemarin itu ada transfer kredit LPTK, atau yang lebih dikenal dengan permata, pertukaran mahasiswa tanah air. Itu kan diselenggarakan oleh Kemerintah Security, bekerja sama dengan LPTK, LPTK lain, yaitu yang dulunya IKIP, misalnya ini kan dulu itu IKIP Bandung, ya? Iya, IKIP juga. Nah, yang bekerja sama dengan IKIP Malang, atau sekarang jadi UM, kayak gitu. Nah, itu mereka bertemu di dalam satu universitas. Sebenarnya exchange itu sangat membantu ya, Teh ya? Karena kita itu bisa ketemu banyak orang dari universitas yang beda-beda. Oleh, kemudian, misalnya tahun kemarin sendiri, saya ikut exchange ke Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Di sana itu saya ketemu sama teman-teman dari berbagai universitas nih. Jadi sekarang itu, kalau misalnya saya mau ke Malang, ada teman di Malang, mau ke Jogja, ada di Jogja, Surabaya, ada. Jadi kita memperluas relasi. Selain gitu juga kan, kalau misalnya exchange itu, kita bisa mengeksplore lingkungan juga ya. Jadi bisa keliling daerah tempat kita melakukan exchange, kayak gitu. Pokoknya banyak pengalaman di dapat dari exchange. Iya. Nah, tahun sekarang juga ada exchange yang ke Malaysia. Oh iya, ke Malaysia. Nah, itu untuk seleksinya sendiri, mulai dari pemberkasan, lalu ada tes iku-tes, dan juga wancara. Pokoknya kalau masuk IKIP, banyak banget kesempatan yang terbuka buat kita itu mengeksplore, selain teori, juga pengalaman di kita. Jadi nanti kalau teman-teman yang nonton nih, mau masuk BK, dia nggak diem di Bandung nih, kalau dia di UPI ya, bisa ke Bali, bisa ke Malaysia, bisa ke mana aja, karena exchange-nya banyak. Nah, untuk kerja sendiri nih, kan kayaknya kalau misalnya, orang-orang tahunya ya, guru BK tuh nyeremin, galak, karena ngurusinnya anak-anaknya tuh yang nakal, katanya nih, kalau sebenarnya di lapangan sendiri gimana tuh, sebenarnya itu tuh anggapan lama ya, kan dari dulu tuh, guru BK itu diselamakan dengan kesiswaan mungkin ya, menjabat sendiri, tapi sekarang sendiri udah nggak boleh nih, BK juga jadi kesiswaan. Nah, selain BK ngurusin anak-anaknya nakal, BK juga sebenarnya mengurusi orang-orang yang emang nggak nakal gitu ya, karena preventif, pencegahan. Nah, jadi jangan jadikan guru BK itu sebagai musuh, atau, ngeliat guru BK nih langsung lari ya, atau gimana, takut-takut. Nah, jadikan guru BK itu sahabat kalian, tempat kalian bercerita, karena, kalau misalnya kita bercerita, kadang butuh orang yang lebih profesional kan. Nah, BK sendiri itu, merupakan salah satu solusi buat siswa-siswa, untuk menyampaikan masalahnya, terus mencari solusi, kayak gitu. Jadi, sebenarnya itu salah satu PR di guru BK juga sih ya, gimana dia bisa mengubah perspektif orang-orang, mengubah perspektif siswa, tentang bimbingan dan counseling itu sendiri. Nah, berarti buat teman-teman yang masih SMP, masih SMA, atau di SD sekarang, udah ada BK juga ya, Taya? Udah ada, beberapa. Udah ada. Bahkan ini tetepnya sendiri anak usia di ini. Jadi, buat teman-teman nih, silakan hubungi guru BK-nya masing-masing nih, kalau ada masalah, ataupun juga bimbingan karir ya, Taya? Bisa tuh. Nah, itu kayak gimana tuh, Taya, kalau mau bimbingan karir ke guru BK? Bisa. Jadi, kalau misalnya di BK sendiri kan, tadi yang disebutkan ada pribadi, sekalian, belajar, dan karir. Kita ngebantik perkenaan, studi, siswanya. Kira-kira, kalau misalnya dari SMP, ngelanjut ke SMA mana nih? Walaupun sekarang ada zonasi, tapi kan ini juga lagi rencanakan ya. Karena itu juga berhubungan dengan nanti kita ke universitasnya, caranya lebih mudah atau tidak, kayak gitu. Nah, guru BK itu membantu kita menemukan minat dan juga bakatnya. Misalnya kita minatnya di IPS nih, di sosial, tapi bakat kita di IPA. Nah, itu penyelesaiannya gimana sih? Kita masuk IPA, atau masuk IPA, jadi tanya ke guru BK-nya. Iya nih, soalnya temen-temen nih, barangkali ada yang mau masuk kuliah tuh suka pada salah jurusan nih, Teh. Iya, bener. Ntar udah masuk nih, udah lulus, malah kayak, kayak aku terjebak gitu di sini, kok kayaknya susah banget di kuliah. Barangkali dia nggak melakukan preventif yang tadi ya, Teh. Jadi harus dihubungi guru BK-nya. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri, apa terbuka, ataukah ada yang memilih karir yang lain, Teh? Sebenarnya, BK itu bukan hanya jadi guru BK. Uuh! Uuh! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau menariknya kuliah di UPI itu apa coba? menariknya itu Bandung ya, siapa sih yang gak tau Bandung gitu ya nah UPI itu menurut saya yang berasal dari Cirebon ke UPI itu adem banget adem banget tuh, rindang gitu ya terus juga UPI sendiri itu fasilitasnya lengkap mulai dari gedung-gedungnya juga itu udah bagus, lalu juga fasilitas umumnya mulai dari perusahaan itu lengkap banget, kayaknya aku pas pertama kali masuk masuk perusahaan UPI itu langsung wah, wah banget gitu kan masuk kan langsung nge-scan kartu KTM terus kita keliling itu udah ada list buku-bukunya ada dimana aja terus kita cari, pokoknya lengkap banget ya, kalau misalnya mau jalan-jalan ke UPI, kayaknya seharian tuh udah cukup harus seharian gak bisa, gak bisa bentar doang dia pulang gak bisa untuk temen-temen yang SMA mungkin bedanya dari SMA ke kuliah kan dosen kalau kuliah tuh ada dosen kalau di BK sendiri nih ternyata dosen favoritnya siapa nih? dosen favoritnya banyak sih sebenernya yang disukai di BK karena aku melihat neta tuh pasti sendiri teori-teorinya terus juga mereka bisa sekolah tinggi-tinggi kan sebenernya aku suka sama Pak Eka Saksi Muda karena beliau itu masih muda tetapi cara mengajarnya itu sangat membantu kita tuh bisa inget sampai beberapa tahun ke depan jadi long lasting gitu terus orangnya juga baik banget terus kalau misalnya kita mau bimbingan atau mau nanya-nanya itu itu sangat terbuka gitu sebenernya dosen-dosen yang lain juga bukan gak suka ya iya bukan gak suka tapi ini favorit nih yang lain tetap asik yang ini paling asik gitu beliau sendiri udah angkatan berapa nih teh? aku angkatannya udah baru masuk baru masuk ke tingkat 4 oke, udah tingkat 4, udah tingkat akhir bentar lagi mau lulus nih teh? amin amin nah setelah lulus nih harapannya apa sih teh? harapannya itu setelah lulus kalau misalnya dibuka penderimaan ke Gawai Negeri Sipil alhamdulillah banget gitu ya itu salah satu cisi takut pengen jadi PNS gitu ya tapi kalau emang kalau misalnya dari luar kan kita tidak bisa menduga-duga gitu ya kamu harus buka PNS hadapan ini gak bisa jadi aku sendiri pengen kerja dulu abis kerja cari uang jadi pengen S2 tapi gak pengen biar sendiri jadi sebisa mungkin nyari beasiswa entah itu di dalam atau di luar negeri karena udah banyak banget ya kesempatan-kesempatan kita buat sekolah di luar kita gimana cara kita nyari informasinya terus pantang menyerah kayak gitu kayaknya temen-temen makin penasaran nih mungkin segitu aja yang bisa kita bocorin untuk intip kuliah saat ini jadi